lu cuman digunanya disini bawa minum doa telem kaya apa lu? pemangkasan lah siap om? siap oke, kan gua udah bilang Ridd berbi kenapa lu ga suka? ada film terburuk yang pernah gua tonton pas yang gua tonton? berarti kesempat tonton! sayang keluarga sampe akhir remdan apa? sampe akhir sampe akhir gua tonton berarti ikut kata rada papa juga mau iya, karena gua masih kata rada papa yang mau kata rada papa yang mau kata rada papa yang mau ada pembantu gua misalnya lagi mau benerin kursi atau meja ngangkat, dia liat, ga dibantu gua maki anak gua karena gua bilang lu jangan sembarangan yang gaji dia gue dia melakukan itu gara-gara gue dia ngehargain itu karena prestasi dan karya gue lu bukan siapa-siapa kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga gelamu mendapatkan kiri kiri bang kiri 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kejar setoran kita kembali lagi mengejar-ngejar semuanya ya betul bagaimana sadiq hari ini sadiq ada menyenangkan menyenangkan dong apakah cukup deg-degan karena hari ini kita kedatangan siapa sadiq ini adalah seseorang yang diantara kita itu dia sebagai bos bos besar ya dia maha guru gue lah asik keren mantap akhirnya dia datang sendiri ini bukan kita yang undang dia pengen datang sendiri sadiq oh gitu bang iya tiba-tiba sadiq makanya kita langsung om dead yang bilang ke bang pres om dead yang bilang ke bang pres iyalah bahasa aku yang om main lah gimana sih kau hahaha iya kan bisa jadi yaudahlah om dead kenapa tiba-tiba pengen naik angkot ke bang pres nggak tau kita tanya aja langsung nanti sama dia kan ini kan angkot ini kan bukan level dia bang pres nah justru itu makanya kenapa dia mau naik angkot emang muat itulah yang gue pikirin dari tadi kan masuk nah dia sebadan badannya segini nih tingginya entah berapa tuh sadiq yaudah kita jemput nih bang pres ya langsung aja ya kita jemput ya ada musik sadiq gak usah musik sadiq ya dia kurang suka musik kayaknya sadiq ya langsung ya cuiit belum ada cuiit 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 cuip cuip cuop Ayo.. 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 Kapan terakhir pak? Ini udah mulai syuting ya? Sudahlah.. Udah lagi.. Oh iya bener.. Kapan terakhir pak? Kapan pertama nih? Kapan terakhirlah? Kalo kapan terakhir, gue kuliah masih naik mikrolet, masih naik angkot Kuliah masih naik.. Kalo kapan pertama, gue kecil bapak gue supir angkot kah? Itu serius, bukan imik-imikan biar terlihat susah Enggak, enggak.. Gue bukan dia Ricis Ternyata bapak gue tuh dulu supir angkot Jadi dia tuh punya mikrolet.. Ya ini mah masih mewah bang Set Ya ini gue mewah-mewahin Apa kayak begini nih? Ya biar ada lah, modelnya dikit Ini mikrolet korporasi kayak gini Korporasi duitnya dari anda Ini contoh mikrolet oligarki tuh kayak begini Gue kecil dulu, bapak gue tuh supir angkot Jadi kalo waktu kecil, kalo dia lagi narik nih Terus gue gak ada kerjaan Hiburannya adalah ngajak gue naik angkot Emang miskin, gue oblok bapak gue tuh Kenapa tiba-tiba? Dia membiayai anda loh.. Apa? Hidup? Ya memang.. Terus? Gak miskin Gak miskin Gak miskin Angkotnya apa om det? Apa? Angkotnya apa dulu tuh? Angkotnya apa? Emang angkot ada jenisnya Gak ada lah.. Warnanya, nomernya, trayeknya Gak gak inget Pak Pak Leluh gue suruh ingetin nomernya Oh gini-gingin.. Gini-gingin.. Tapi bapak gue.. Tapi.. Lewat sembarangan lu! Eh sambar.. Sambar.. Eh Pak Leluh.. Sambar pantas.. Ya Allah.. Ini yang gue takutkan kalo dia dateng nih Tiba-tiba lewat Dia namanya orang nyalip Normal.. Normal.. Normal Pak.. Lu gak pernah bawa motor yang nyalip orang ya? Hahaha.. Jadi bapak gue.. Bapak gue lagi ya.. Iya.. Bapak gue dulu kan miskin.. Hmm.. Yang goblok guenya tadi ya.. Hahaha.. Dirawat.. 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 Oke.. Jadi gue kalo lagi hiburan itu.. Bapak gue waktu kecil adalah.. Naik gue jalan-jalan pake angkot.. Tapi sendirian.. Jadi ditutup pintu tuh.. Oh ini ditutup ya.. Tutup.. Tapi gak bisa ikutan kan.. Liburan.. Keluarga naik angkot.. Liburan ke.. Ke taman.. Taman.. Taman Mini.. Bukan Taman Mini.. Taman Ria Remaja.. Taman Ria Remaja.. Taman Ria Remaja.. Wah.. Itu tuh diajak.. Ada juga topeng-topeng robot tuh.. Cuma dulu dari kertas tuh.. Iya.. 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 Gue aja ke Taman Ria Remaja gitu.. Yap terlihat.. Sudah mulai.. Percaya gue.. Lu miskin sih dulu.. Taman Ria Remaja.. Taman Ria Remaja.. Tapi itu dulu sih.. Tanaman semua.. Nah udah.. Terus bapak gue udah mulai.. Akhirnya dia beli angkot berapa biji.. Beli angkot berapa biji.. Oh jadi Juragan dong.. Ya Cina.. Biasa gitu.. Terus ngelain orang-orang.. Orang.. Ini gak ada shockbacker.. Hah.. Ada.. Tapi emang seginilah pak.. Emang segini.. Namanya angkot.. Katanya punya angkot.. Malah kaget.. Udah lah.. Kelamaan kaya ya.. Iya.. Kelamaan kaya aja daripada miskin ya.. Terus kayak gitu bapak gue punya berapa angkot.. Nah berapa angkot itu.. Akhirnya disewain ke orang-orang.. Yang keber setorang.. Oh.. Mulai itu jadi Juragannya tuh.. Mulai jadi Juragan Angkot.. Ekonomi naik dong.. Ekonomi ya.. Gak rasa naik-naiknya orang susah.. Begitu-gitu juga.. Gak rasa naik juga.. Modal diputer buat angkot juga.. Lama-lama bapak gue udah mulai kerja.. Mulai apa.. Udah mulai.. Akhirnya punya mobil dan sebagainya lah.. Terakhir kali naik angkot.. Ya itu waktu gua.. Kuliah gua masih.. Kuliah masih angkot.. Kuliah sempet.. Lu kuliah dimana emang? Kuliah sempet.. Kayak gua blok banget.. Iya gua.. Lu kan.. Yang dipikiran gua.. Lu tuh sibuk mencari uang dari dulu.. Memang.. Yang dengan cerita kita di.. Podcast lu dulu.. Lu sampe ke Ancol.. Kemana untuk.. Persulapan itu.. Ini emang muter-muter komplek doang nih? Iya pak.. Nah itu.. Nah itu pak.. Gampang lagi.. Kuliah sempet.. Gua kuliah di Atma Jaya.. Tapi gua udah naik.. Gua udah bawa mobil.. Jimmy Jangkrik.. Jimmy Jangkrik.. Tau gua tuh.. Gila pedal gasnya.. Betok.. Iya betul.. Ya kan.. Reme patah.. Radiator pecah.. Kalo itu.. Gak.. Itu dibeliin bapak gua 4 juta.. Dibeliin tuh.. Dibeliin tuh 4 juta.. Iya.. Itu modal dari bapak gue.. Gitu.. Untuk pergi kuliah.. Untuk pergi ke kuliah.. Sayang berarti dia sama pak Cahyati.. Usak bapak gua.. Sayang.. Kalau bapak gua sayang banget sama gua.. Sayang banget.. Banget deh.. Banyak anak dia.. Berapa emang.. Yang gua gak tau.. Gak tau berapa.. Yang gua gak tau.. Kalau yang lu tau.. Karena pada saat dia meninggal.. Banyak orang datang.. Gila.. Dia tuh orang paling baik di dunia.. Gua pernah bilang.. Jadi dia tuh.. Dia meninggal.. Yang datang tuh.. Ada pegawai bang.. 20 orang nangis-nangis.. Supir beca.. Yang datang nangis-nangis.. Anak kecil datang nangis-nangis.. Itu siapa ya anak kecil? Berarti gennya turun lah ke lu ini.. Lu kan baik sekali nih jadi orang.. Alhamdulillah lu kasih-kasih aja.. Belum tau untung.. Iya dong.. Gennya turun banget ke lu itu.. Ini ke goblok.. Gua pengen nanya nih.. Dengan angkot.. Vibe angkot kan.. Pasti akan balik ke masa lalu.. Iya.. Jangan.. Sabar.. Iya betul.. Di warga sini.. Gua mau nanya balik ke masa-masa lu dulu.. SMA lah.. Iya.. Iya.. SMA.. Ataupun SMP.. Lu termasuk.. Orang-orang yang dibully gak? Om.. Gua.. Eh Cina.. Gua kemarin cerita sama Celos sempet gitu.. Wah dia kan mentalnya kena banget tuh.. Celos cina banget.. Sampai sekarang aja gua ketemu dia.. Masih gua katain Cina.. Dia emang cina banget ya.. Celos cina banget.. Betul.. Gua SD dibully.. Gua SD gendut.. Lu SD gendut? Gendut gua ya.. Sama miskin.. Gua bingung kenapa.. Lu aneh ya.. Kok aneh biasanya kan itu kan kurus gitu.. Menyedihkan.. Jalannya pelan.. Menurut survei.. Lebih banyak orang gemuk.. Miskin dibandingkan orang gendut.. Kaya.. Karena orang miskin apa aja dimakan.. Orang kaya kan makannya mili-mili.. Mili-mili ya.. Protein.. Betul.. Kayak lu sekarang kan kalo udah makan pinggir jalan.. Sampai sakit perut tuh.. Bukan gua.. Bini gua.. Ah lu juga sakit perut katanya.. Gua sakit perut bini gua UGD.. Astaga Kasabrida.. UGD dia.. Emang makan apa sih kalian waktu itu.. Makan mie ayam.. Gw sakit perut.. Ah sakit perut.. Tapi udah sakit perut.. Buang air sekali.. UGD dia 2 hari.. Kok bisa.. Anjingnya lu.. Mie ayam 12 ribu.. Gini ini 8 juta.. Gak siapa yang punya ide.. Allah.. Siapa yang punya ide.. Makan di pinggir jalan.. Gua.. Lu pengen coba.. Iya.. Karena enak.. Oh itu enak.. Penguntungan kadang-kadang kan.. Kalo ada laler menghinggap ya.. Kita gak pernah tau kan.. Terus gak pernah tau kan.. Ini dia keracunan.. Kalo gua cuma sakit perut.. Eh gua pernah bawa dia makan.. Makan di restoran.. Kita tuh makan berempat gua.. Askanada sama dia lah gitu.. Makan di restoran.. Yang berempat itu harganya 12 juta.. Yang berempat.. 12 juta.. Keracunan.. Masuk rumah sakit.. Lu kayaknya harusnya makannya diamond deh.. Biar ini.. 12 juta keracunan.. Masuk rumah sakit.. Makanya menurut gua deh.. Lu makan makanan pinggir jalan aja.. Efeknya sama.. Apa bedanya.. Bener lagi.. Gak ada bedanya.. SMP ya.. SMP gua udah mulai gak dibully.. Gue tuh kenapa suka bela diri.. Gara-gara gua kalo dibully pulang digaplokin sama kakek gue.. Karena lu nangis.. Karena gak ngelawan.. Lu nangis kan cengeng gak dulu.. Nangis gue.. Nangis.. Gua nangis pulang digamparin.. Kakek gua pernah ngajarin satu hal.. Kalo lu dikatain orang.. Jangan ambil hati.. Ambil digampar.. Bah.. Ambil batu.. Pukul lupalanya.. Ambil hati percuma gak ngelawan bos.. Wah.. Dari situ lu mulai ada adrenalin untuk ngelawan.. Wah.. Terus gua mulai belajar bela diri.. Gua belajar karate.. Belajar taekwondo.. Dan sebagainya.. Sampai gua SMA.. SMA udah ban coklat.. SMA udah ban coklat.. Wah.. Gua suka berantem udah tuh.. Oh.. Pernah 4 orang sama gua.. Gua hajar.. Di sekolah.. Gara-gara ngeliatin gua doang.. Hah.. Hah.. Apa kayaknya tadi ada orang lewatnya dimarahin.. Pantesan.. Pantesan sih Sadik.. Siapa sih dia kalo diliatin.. Bapak gua dipanggil ke sekolah.. Bapak gua dipanggil ke sekolah.. Dibilang ini anak.. Empat orang lu bayangin ya.. Empat orang.. Gua singkat jatuh.. Gua singkat jatuh dalam waktu tiga menit.. Karena mereka gak bisa ngertau bela diri kan.. Tapi ada dong.. Masuk satu.. Gak ada masuk satu pun.. Demi Tuhan.. Gua ke lu sampe.. Boang nih mobil kecelakaan.. Eh.. Ya bareng-bareng kita dong.. Gimana sih ini.. Mobil kecelakaan kan bisa besok.. Gimana ke Sabrina naik angkot rasanya.. Seru kan.. Gua hanterin ke Bintaro nih langsung nih ya.. Kau sering gak? Kau sering banget.. Kau sering banget.. Emang gua suka ngumpulin orang susah.. Nada ini pertama kali.. Enggalah dia juga susah.. Pernah juga.. Pernah juga.. Pernah.. Pernalah.. Iya.. Pernalah.. Di Medan tuh angkotnya lebih gede tau.. Iya.. Oh.. Nada kan naik mobil-mobil mewah.. Paling baru setelah IMB kan.. Hahahaha.. Dia lucu banget.. Iya.. Aku naik mobilnya papa.. Aku.. Aku enak deh kayaknya.. Dia naik mobil.. Gua enak.. Kok bisa enak.. Karena gak goyang kata dia.. Oh kalo ini lu senak ya.. Kayaknya.. Boleh boleh.. Udah tuh.. Berantem-berantem.. Orang tua dipanggil.. Bapak gua dipanggil.. Bapak gua bilang.. Abis diomel-omelin.. Yaudah jangan lakuin lagi.. Begitu pulang.. Bapak gua bilang.. Gapapa lah.. Bagus katanya.. Kenapa bagus.. Ini bener kata-kata dia juga.. Ini gua pake buat anak gua.. Kenapa bagus.. Dia bilang gini.. Ya.. Soalnya gak ada bedanya.. Kamu dipukulin orang.. Soalnya kamu pukulin orang.. Tetep saya dipanggil.. Gokil.. Itu rambut udah begitu tuh.. Dulu tuh.. Ya wajar orang takut kan.. Rambut gua kayak gitu.. Berarti gimana rambut Tom.. Kenapa? Rambutnya gimana.. Gua kayak Tom.. Gua ganteng waktu sama.. Ya gua pernah ada liat foto lu dulu.. Ganteng waktu sama.. Sekarang.. Sekarang.. Lebih ganteng lagi.. Bapak-bapak tua ganteng nih.. Om ini.. Kita bahas rambut aja deh.. Iya.. Itu aslinya kan rambut lu berarti panjang kayak gua dong.. Awalnya.. Iya.. Kita flashback masa lalu.. Hal apa yang membuat lu terinspirasi.. Sampai ada.. Bikin segitiga.. Kayak Sarming.. Flash Gordon.. Oh.. Tau kayak Sarming ga? Flash Gordon mana nonton ga? Nih orang sulap lu pernah beli buku Om Daddy tuh katanya.. Flash Gordon pernah nonton ga? Kaya Sarming? Engga.. Engga.. Gak pernah nonton? Kalo orang sulap Max Maven tau ga? Gak tau.. Gak tau.. Gak tau.. Gak tau.. Buku apa yang gak beli lu? McDonald lu tau ga? Tau.. Susah dirasin.. Buku of Magic waktu itu.. Itu buku gua.. Buku termahal.. Di Gramedia itu buat sulap-sulap itu.. Oh iya bener.. 148 dulu.. Hehehe.. Tembal banget.. Zaman dulu mahal tuh ya.. Iya mahal banget.. Gua punya.. Gua tuh udah nerbitin.. 8 buku.. 8 buku? 8 buku.. Sulap itu semua? Engga.. Ada yang psikologi.. Ada yang sulap.. Ada yang macem-macem.. Mau bicara sulap apa rambut? Rambut.. Rambut.. Mau bicara sulap.. Rambut.. 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 Jadi gua tuh berpikir bahwa.. Ketika gua muncul di TV.. Ini munculnya di TV.. Karena kan sebelumnya gua muter-muter.. Jalan.. Sulap di hotel-hotel.. Begitu di TV.. Gua bilang.. Ini harus punya karakter.. Di mana orang liat gue.. Langsung.. Pertama kali liat.. Mau lu suka gak suka.. Lu liat.. Udah gitu baru liat di mainan gua.. Jadi.. Harus ada impact-nya dulu.. Baru liat mainan.. Jadi.. Muncul lah ide-ide tolol tersebut.. Gua.. Pertama gua cukur rambut.. Lama-lama gua cabutin.. Itu.. Berarti dia polos begitu tuh.. Karena lu cabut? Awalnya di cukur.. Lama-lama keluar kecil-kecil gua cabutin.. Tiap hari gua cabutin rambut gua.. Karena kalo di cukur kan hitam-hitam.. Kalo di cabutin gak hitam-hitam kan.. Gila ya.. Di kasih lu untuk sulap.. Oh.. Gua dulu.. Gak di TV pun.. Gua kalo di jalanan.. Di mall dan sebagainya.. Gua dengan rambut seperti itu.. Dengan makeup seperti itu.. Dengan pakaian seperti itu.. Gua di mall.. Karena gua berpikir kalo orang ketemu gua di mall.. Dia harus liat apa yang dia liat di TV.. Gila gak? Sededikasi itu gua.. Ya kan.. Itu pada saat gua ngelakuin itu.. Mak gua nangis.. Guna apa rambut kamu gini? Nah aneh banget.. Iya.. Iya lah.. Iya itu begitu.. Mak gua nangis sampe akhirnya dia terima.. Bahwa gua bilang sama emak gua.. Lu kasih gua waktu 3 bulan.. Lalu gua gak berhasil.. Gua tungguin.. Tiga bulan aja.. Begitu 3 bulan gua sukses.. Wah emak gua udah seneng.. Ya kan namanya Cina.. Kalo ada duitnya diem dia kan.. Hehehe.. Minang juga gitu.. Iya sama.. Maaf.. Udah.. Udah berhasil.. Udah.. Nah tiba-tiba.. Satu saat gua berpikir.. Kayaknya gua udah ketuan nih.. Kalo kayak gitu terus nih.. Nah iya iya.. Gua botakin rambut gua.. Nangis lagi emak gua tuh.. Ntar gak ada kerjaan.. Iya.. Itu tahun berapa om lu mulai mutusin untuk.. Botak.. Untuk botak 2009 apa ya.. Untuk botak 2009.. Gua lupa 2009.. Lu tau waktu saat gua botakin rambut.. Gua megang cukurannya.. Atau razor.. Lu botong sendiri bang.. Iyalah.. Iyalah.. Hah.. Maksudnya kan.. Itu kan susah di belakangnya.. Ya kan tinggal digunting terus reek ke atas kan.. Hmm.. Jadi gua ngeliat kaca nih.. Gua masih inget nih.. Eee.. Liat kaca.. Di depan kamar gue.. Ada kaca gitu.. Gua liat.. Megang.. Cukuran.. Oke.. Satu sengaja gua liatin kaca.. Ini kalo gua peyang gimana.. Itu.. Iya yang di belakang ini kan lu gak tau ya.. Gak pernah rambut.. Kita gak pernah tau bentuk rambut seperti apa.. Iya.. iya.. Bentuk tongkor kepala kita nih gimana.. Nah.. Gua cukur gak.. Maksudnya gini lah.. Kalo tiba-tiba gua cukur terus mirip anji kan.. Celaka tuh kan.. Hahaha.. Dia peyang depan tuh.. Makanya sekarang pake rambut malsu kan.. Hahaha.. Oh.. Dia kena-kena peyang dikit ya.. Iya.. Bisa buat taro charger tuh Pak.. Hahaha.. Lucu banget.. Hahaha.. Nih so ngaji.. Tapi lucu banget ini.. Hahaha.. Akhirnya.. Gua mikir-mikir.. Gua tari.. Cret.. Botak lah segini serowok gitu.. Iya.. iya.. Anji nih kalo ga gua terusin.. Akhirnya botak lah gua.. Boleh botak lah tuh.. Itu beriringan dengan lu diet kan.. Beriringan dengan gua diet.. Karena otak gua begini.. Kalo yang namanya botak.. Badan lu harus bagus.. Kalo gitu.. Karena kalo lu botak badan lu gak bas.. Itu jadi bymax.. Hahaha.. Aduh.. Dalam amat gua udah gedur.. Film tahun drama itu.. Iya kan.. Kalo lu botak.. Kalo lu botak kurus kering.. Lu kayak gepeng serimulat.. Hahaha.. Jadi gua botak badan gua harus bagus.. Iya.. Maha.. Tapi berapa hari sekali itu.. Buat botakin.. Buat botakin itu.. Buat botakin ini.. Sekarang gua tiap hari cukuran.. Karena gua tumbuh rambut.. Masih tumbuh itu amin di belakang.. Tumbuh.. Tumbuh rambut.. Ini semua tumbuh.. Cukuran gua.. Ini angkot gak ada minum gak? Gak.. Ada nanti.. Ada cang cimen.. Oh ada cang cimen.. Oh.. Ini gua.. Kita lagi jalan ke arah dia nih.. Biasanya.. Di pinggir situ dia.. Udah berdiri.. Nyampin.. Tapi takut kata dia hari ini.. Gak tau kenapa.. Hahaha.. Gak apa-apa.. Omdet.. Iya.. Nih.. Setiap gua di podcast orang.. Lu boleh nanya apapun.. Lu mau nanya apapun boleh loh.. Betul.. Terserah lu mau nanya apapun.. Ini nih yang gua tanya.. Boleh apapun.. Setiap gua.. Di podcast orang orang nanya gini.. Iya.. Kenapa lu di podcastnya Om Deddy? Kenapa bisa? Kenapa bisa pak? Kenapa gua yang nge-host disitu.. Gua capek jawabnya.. Yang terbaik lah.. Oh.. Gak ya.. Ya itu kan Mbak Muji ya.. Gua kan sekarang lagi melayang banget nih.. Lu gituin tuh.. Hahaha.. Hahaha.. Yang terbaik lah.. Demi Tuhan yang terbaik.. Orang banyak mikir.. Kenapa gak uus.. Kenapa sifras.. Apa yang dikasih sifras.. Uus banyak musuhnya.. BNN.. Hahaha.. Gak lah dia gak pake pak.. Emang gak pake.. Tapi kan BNN musuhan.. Hahaha.. Orang dia gak pake jadi gerbek.. Orang.. Iya iya dia pernah cerita.. Iya.. Dia di gerbek.. Nelfon gua loh.. Nelfon gua.. Nelfon gua.. Ada polisi mau masuk.. Nelfon gua.. Gua bilang gak bisa polisi masuk.. Harus ada surat gini gini.. Di loudspeaker.. Nama dia bang.. Haha.. Hahaha.. Nelfon gua sifrasin sama dia.. Ada masir.. Tapi kenapa? Lu.. Geser.. 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 Kenapa? Sini.. Sini.. Masuk.. Takut pas Hariv.. Takut.. Dia kayak begini2 jaga dompet nih.. Hahaha.. Lu jualan.. ya ini minum-minum, minum dulu pak ada orang mau kasih minum ada orang mau kasih minum minum dulu, mau dibawa? apa? gua bawa deh lu jualan ga ada mereknya tuh kan udah masuk ha? belum masuk ya? belum pernah bermasalah dengan mineral-mineral anda ya oh iya sampai mana kita cerita tadi kenapa prasteguh yoi lu cuma digunanya disini gua minum doa teleng kayak apa lu? pemangkasan lah siap om oke, kan gua udah bilang Ridd lu kalo ada orang ini dateng lu aktif, hibur ngakiem udah mau libur prasteguh abis ini kita suruh kasih pertanyaan kok jadi ya tadi apa yang mana? prasteguh apa yang mana tadi kita? kenapa prasteguh? ini banyak yang nanya kenapa prasteguh lah orang dia aja bikin viewnya bisa lebih bagus daripada gue kadang-kadang masih kadang-kadang ya selain itu, selain views kalo views bagus terus gua ga pernah liat wih maaf ya gua ngeliat bahwa prasteguh punya karakter yang kuat dia punya sesuatu yang gua ga punya sesuatu yang gua ga punya itu yang gua butuhin apa tuh omlet rambut? nah gini makanya kontesnya tuh kalo prast pertanyaannya dia tuh kan pasti larinya ke masa lalunya karena prast suka hal-hal seperti itu deep ke masa lalunya terus udah gitu nanya-nanya dengan komika-komika dia punya kedekatan yang luar biasa nah attachment dia dengan orang tuh cepet banget, bagus banget sedangkan kalo gua ga punya hal tersebut kalo gua pasti ketika gua tanya orang apa yang ada di otak gua gua tanya ga pake otak gua makanya banyak yang melunder kalo anda tuh punya sisi softnya dan itu ga ada di gue makanya ketika wah ini harus diisi prast ini rencananya nanti seminggu 5 kali prast nah kalo itu kan ngebunuh ya omnya ya lu kan merasakan sendiri sekarang dari Bintaro kesini ambil ketidur kak Sabrina katanya pengen pulang tadi tuh tidur gua di mobil, gua muset tidur, tapi kalo buat gue kenapa lu ya? karena buat gua lu masih yang terbaik podcaster sekarang siapa lagi sih? iya 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 terima kasih banyak Om Denny siap lu doang paling siap lu, siap lu kalo ga bisa kita musuhin kita rangkul lah mat denger mat ditungguin ga masuk masuk udah udah gua tawarin terus? dia bilang dia mau sendiri aja dia mau sendiri karena masih mau jualan senjata aduh masalahnya bener lagi aduh masalahnya bener lagi dikuatin dulu bener lagi astaga bener lagi aref alfiansa ada info ga mas? ada info ga? om denny terpercaya fakta-fakta fakta-fakta info pertama om denny dateng ke lu teriak kenceng gua tabuk mas coba padahal mas coba padahal mas segitu coba info pertama nih info pertama om denny dateng ke kejar seorang semua panik anjir ini ga ada di script anjir ini ga ada di script aduh gua tuh ga bisa tidur ya Allah gua ga bisa tidur apaan? ga masalahnya kan ini pertama kali kan gua dateng kesini nih maaf ya gua kasih tau nih ya teman-teman yang ada disini penonton gua tuh ga pernah diundang disini iya betul om denny sendiri gua ga pernah diundang disini betul om denny sendiri karena gua takut diundang jadi karena gua ga pernah diundang gua bilang sama tim gua ya lu tolongin impress dong gua mau ke tempat dia mau main bikin konten karena gua ga pernah diundang disini betul gua tuh ga mau bukan ga mau ngundang elu ya takut panik aja kayak sekarang tiba-tiba angkotnya mati misalnya clip onnya mati eh anak-anak gua lu itu yang bikin-bikin gua takut iya kalo om denny dateng wah kalo audionya jelek wah dia bisa gamuk-gamuk gua matiin nih gua gausah gua undang kemarin satu kantor gua gamuk-gamuk gara-gara yang audio lu mati bukan salah gua bukan salah gua bukan salah gua ini ga ada yang tau aja nih iya waduh padahal tayangannya lucu banget itu iya sumpah ngadep tumpet orang masuk kantor gua ga tau mau ngomong apa pak pak kita mau laporan pak iya kenapa gini 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 pak audionya mati begini gini ya pake backup dong ga ada backup sejak kapan gua bilang ga ada backup karena audio gua studio gua gua taro backup iya betul betul makanya sejak kapan nih ga ada backup waw udah sampe atas sampe bawah gua marah-marahin waduh om karena gua bilang gini gua bukan masalah marah-marah gara-gara audionya mati malu sama bintang tamunya iya betul iya masih ada orang itu iya malu sama bintang tamunya gila gua kalo jadi bintang tamunya bakar tuh kan nah kan masih ada pertanyaan gimana mau ulang ga gua liat dong sebintang tamunya ya udah bete dong iya udah bete pasti dong terus gua bilang ke anak-anak ulang ga akan bagus betul dimana kan gua sama sekali tidak scripted orangnya sudah yang ada aja wah ternyata lucu waduh jadi ga bisa kalo gitu ga boleh tuh kalo gua jadi bintang tamunya sih ga mau ngamuk gue mana audiomen gua woy audio aman ga betul faktanya betul arif apa lagi fakta berikutnya om daddy adalah penyuka seri picky blender dan film BRB hee belum BRB loh ini fakta dari siapa ini ga kan biar itu biar kontra ya Allah biar itu biar ada perlawanan kalo picky blender gua suka tapi gua belum nonton sampe abis karena gua banyak tontonan yang lebih gua suka sih dibanding yang picky blender apa yang gua nonton sampe abis yang kalo berhenti sampe orang yang mati masih gua tonton blacklist 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 berbi kenapa lu ga suka ada film terburuk yang pernah gua tonton berarti gua sempat nonton berarti gua sempat nonton nah ada yang keluarga sampe akhir sampe akhir sampe akhir gua tonton kata lada kata lada papa juga mau iya iya bicara 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 politik eh kalo gua mau nonton gituan gua gak usah nonton BRB gara kita aja kita liatin tiap hari liat konten klator akan matiin terlagi nih iyaa itu sudah kejadiannya sama dengan BRB ngapain gua nontonin BRB gara-gara begituan jelek kalo feminis silahkan marah-marah anda yang suka BRB iyaa tapi nonton api abis iyaa gimana bayar lucu banget gua bayar gimana gua nonton mana ada film berb mana ada boneka ini ceritanya apa mau bikin vagina kalo mau ngomongin vagina gua gak nonton BRB nonton VPN yang kelinci bagus om emang itu fakta selanjutnya Arif fakta berikutnya om Deddy ini pernah nyekolahin pembantunya sampe sarjana pras banyak ah banyak berarti bukan satu dong gak ada bukan satu berapa biji banyak itu faktanya dari gua sih sebenernya gua kirain satu kan karena kita cerita-cerita dirumah lu banyak dulu ada udah sekolah udah S1 terus keluar gua suruh keluar keluar tapi udah nikah masih sampe detik gini masih cacatan sama gua wish masih cacatan lu itu bener-bener pure lu yang nguliahin masih masih cacatan dia kalo misalnya ini udah jaman dulu ya betul nih kalo gak percaya nih siapa namanya gua tuh kalo berbuat baik tuh gua ngebuktiin hehehehe validasinya itu loh validasinya itu loh validasinya itu loh oh iya ini bukan CR ternyata 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 S1 jago karena dia pada saat anak juga dulu karena anak sama Melisa adalah orang yang pada saat itu bantu jagain anak gue hmm masa kita biarinin orang yang tidak berpendidikan jaga anak kita masuk akal maka disekalai maka disekalai sekarang udah S1 melisa udah S1 udah nikah juga masih kerja di tempat gue masih kerja? iya kalo mau keluar gak apa-apa keluar silahkan kerja tapi dia milih untuk tetep kerja jadi dia tuh udah kayak butler hmm jadi gua punya mate 2 yang satu udah agak tua tapi dia bisa ngurusin rumah semuanya tuh dia ngurusin rumah udah kayak butler dan emang emang udah S1 artinya gajinya berapa? berapa gajinya? kok sampe berhenti pas digaji? anda takut ria anda takut ria nanti ria sih kalo itu gua takut ria sih jangan, 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 bro nanti yang lainnya kasih gitu juga langsung ditahan sama istrinya, bro UMR? iya tiga kali lah UMR? uuuuuh kokil UMR? UMR? sumpah karena buat abis ini pusing tuh ini gua pusing tuh gak apa-apa ini karena gua bilang karena gua bilang sama dia gini lu kalo udah S1 lu harus naik gaji lu kalo udah punya pengalaman udah punya pendidikan lu harus naik level jadi ketika dia udah S1 dan udah punya pendidikan dan udah jago udah pinter kita gak boleh gak ngargain dia sumpah mari kita gak boleh kita gak boleh ngargain dia denger apa yang dia udah capai iya 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 sekarang udah S1 sampai detik ini masih dirumah masih yang ngurusin semuanya mantap nih bro buat temen-temen nih yang punya pembantu juga boleh lah kalo punya duit kalo punya duit kalo punya duit sekolahin pembantu lu iya iya kalo memang sayang ya kalo memang sayang butuh sekolahin pembantu lu percaya sama gua lah ngapain lu punya orang-orang yang lu kejar-kejar pendidikan pendidikan harus tinggi anak pendidikan harus tinggi tapi orang kerja di rumah lu gak berpendidikan goblok lu ya kalau punya duit kan Om ya kalau punya duit kalau nggak punya duit kalau nggak punya duit mau sampai pembantu kenapa emang pembantu bang pras drama banget bentuk-bentuk drama pembantu hamil eh apa ini gue baru tau kemarin ya Om Deddy ini keras banget orangnya sama anaknya dari aku aja ini yaudah buat kamu aja lah itu pertanyaannya biar kalian terkerja Om Deddy ini cara mendidik anaknya itu keras sampai-sampai ada masalah Aska diusir dari rumah nah anak gue dari kecil kalau bermasalah sampai sekarang kalau udah gede kalau bermasalah keluar dari rumah nggak usah lu pergi lu kerja cari kerjaan tinggalin rumah kalau bermasalah sama gue selama lu masih hidup di bawah naungan gue makan makanan gue sekolah dari duit gue nggak usah berlagu kecuali lu bisa kerja sendiri karena gue dari SMA SMA gue udah keluar rumah jadi kalau siapapun itu anak gue kayak apa segala gue nggak butuh NADA kalau macam-macam gue nggak akan tua minta duit dari dia jadi kalau dia bisa jangan ganggu hidup gue kalau lu dengerin kata-kata gue karena gue mau yang terbaik buat dia NADA waktu gue ribut misalnya gue usir dan sebagainya NADA nangis kesian kakaknya jadi usir gue bilang kesian kenapa kalau gue udah berikan yang terbaik semuanya gue nggak pernah kesian kecuali kalau gue nggak memberikan yang terbaik gue kasihan kalau gue memberikan yang terbaik diomongin keras nggak bisa keluar dari rumah nggak ada urusan karena kalau anak dimanjain bisa jadi apa om? anak dimanjain aduh aduh mak gue mau nyebut nama cuma nyebut nama ya ini kan pembelajaran buat seorang tua oke gini contohnya gini anak gue turun sekolah tasnya dibawain pembantu gue maki anak gue anak gue ada pembantu gue misalnya lagi mau benerin kursi atau meja ngangkat dia lihat nggak dibantu gue maki anak gue karena gue bilang lu jangan sembarangan yang gaji dia gue dia melakukan itu gara-gara gue dia ngehargain itu karena prestasi dan karya gue lu bukan siapa-siapa jadi nggak usah belagu-belagu sama orang kalau lu udah jadi siapa-siapa terserah deh tapi sebelum lu jadi siapa-siapa lu ngeliat orang ngeliat pegawai gue kerja dan sebagainya bantuin jangan cuma diem doang enak aja duduk syuting semua nyiapin dan sebagainya syuting duduk main syuting doang tai kucing enak aja barang dibawain terlihat anaknya tidak dimanjain coba kalau dimanjain nendang kepala orang oh iya memang cekuk memang tapi beda itu kan bapaknya korup gua baru sampe nendang kepala doang itu bapaknya korup udah korup nggak mau bayar di pengadilan kemarin blok nah kemarin kalau tapi dia kan ya akhirnya dia nurut gitu oke tapi kalau ada hukuman tetap ada hukuman kalau gue hukumannya sederhana kalau anak jauh gue nih begini ribut sama gue gue kirim ke camp seminggu gue kirim ke camp seminggu gue kirim ke camp mentang mentang anda sekarang ya bukan 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 gue kirim ke camp mme oh mme oke kalau kirain tentara harus ditembak-tembak kalau kalau kirim ke camp mme gue punya temen banyak disana iya kalau kirim gue bilang nih anak gue tiap jem 8 harus ada disana sampe sore itu hukumannya iya seminggu lu sikat abisir abisir babak gue delur mulang-mulang babak gue delur abisir 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 jadi petaru iya beneran 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 tapi anak laki yang sama perempuan treatnya sama nggak nah ayo lu lu kayaknya tuh camp dance kayaknya betul terlihat nih kalau anak cewek gimana apanya dulu ngapain dulu sama nggak abisirnya keras juga sama pacaran deh pacaran dulu deh pacaran dulu deh usah macem-macem lah umur masih segini pacaran-pacaran sama abg-abg sekarang abg-abg sekarang gak punya value wuih genzi sekarang strawberry wuih genzi sekarang renget genzi sekarang cuma bisa healing iyaaa tai kucing tai kucing healing stress depresi kerja apa sih lu apa kerja lu depresi hidup lu seneng-seneng depresi depresi mental illness mental illness nanti gue diserang ya tapi mental illness itu ada emang ada kita semua dulu juga kena mental illness cuma kuat iya dan kita belum tau bahasanya itu iyaaa iyaaa anda kena mental illness bangga iyaaa bipolar bangga iyaaa bipolar kok bangga iyaaa bi-polar pak iyaaa orang bi-polar tau bi-polar dari mana iyaaa kuis internet iya iyaa iya iyaa kuis internet bikin terus vlog saya bi-polar iyaaa iyaaa treatmentnya begini jangan jangan sampai astaga iyaaa nah itu yang ya kalo pacar-pacaran ntar dulul lah nada emang umur berapa nada 14 13 ke 14 nah kalo umur 17 ternyata dia punya pacar pacarnya dateng ketemu gua ada pada pandu sama gua Gak ada yang mau, kalau gini caranya Artinya cengeng itu cowok Kalau zaman gue dulu pacaran, gue dateng ke rumahnya, bener gak? Bapak lu begini bangga Gue dateng ke rumahnya, kenalan, om, tante, saya ajak jalan, itu baru cowok Kalau dia 17, punya pacar, itu cowok dateng ke rumah gue, duduk depan-depanan sama gue Gue akan bilang sama itu cowok Dengerin kata-kata om Apapun yang kau lakukan ke anak wanita saya, saya lakukan ke kamu Dia gimana dong, kalau diginiin sama dia Nah, seserah, dia mau Makanya, ajak nonton, ajak jalan, ajak makan, oh nanti saya akan lakukan sama Saya ajak nonton Kalau anda gini-gini, saya terpaksa Saya terpaksa Bukan hal yang sama Aribu Sini punya apa-apa-apa gini Makanya, katanya Makanya, kata Ibu Sini Bukan apa-apa Saya mau tau, cowok-cowok itu dateng coba depan sama saya Tapi badan pacarnya Nanda mesti berotot juga gak? Nah, gimana? Aska kan jelas, badannya berisi tuh udah kayak Bruce Lee banget gue liat gitu ya Iya kan, lu segini Ya, seginilah banyak tuh Karena kalau badan pacarnya Nanda Sar Arib kan ngecek dia Nadanya juga gak mau kali Ya, kali aja kan Masalah hati kan kada yang tau Gimana? Ada kriteria? Ada kriteria gak? Saya bisa jawab Gimana? Ya kan, abis ini perkumpulan bodi shaming gak akan menyerang saya Gak apa-apa Paling siapa sih Marsyanda yang nyerang Aduh, disebutnya apa? Terus? Saya akan jawab Misalnya badannya apa nih? Kayak aku nih kecil-kecil Ya kalau kecil mah DNA ya Gak bisa menyalahi Gemuk-gemuk Gemuk gitu kan Gemuk obes gitu Gue bilang eh Lu kalau masih gemuk gak usah pacaran sama anak gua Kenapa? Kenapa? Umur lu berapa? Umur lu berapa? Gak bisa olahraga lu Anak gua tua gimana kalau lu kayak begitu? Gak sehat lu Wah jadi bener deh Ayo dong Tapi salah satunya bener sih Emang harus olahraga sih Kalau umur lu masih segitu Kalau udah umur-umuran kita gitu kan Kerjaan udah banyak Udah apa udah pusing Ya kalau anak-anak ABG gitu Itu gak terima gua bilang Waduh Apaan? Gak ada lu Pulang lagi lu sana Balik lagi nanti Gituin lu gua Itu tuh buat Calon-calonnya Nada yang nonton sekarang Mundur lu semua Orang gua bikinin dia kaos Apa kaosnya? Agua Deddy Corbusier Waduh itu kocak banget Emang ijar ada Emang ijar Bikinin lah bagus itu Kalau lu pakai itu Welcome Welcome Pusing pusing lu Ada lagi ya Arif? Vakta berikutnya? Ya, fakta terakhir Fakta terakhir? Sudah gelap ya? Sudah gelap? Waduh gelap nih Vakta terakhirnya om Dari menyukai acara yang dulu-dulu quiz Ketik Rex masih ramah om ras Menyukai 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 Mempunyai dia itu Wah gimana om pesat kan nih om? Pangkas aja lagi nih Gimana mau jadi host? Diulang bertanya Diulang bertanya Oke saya ulang Betul Om Daddy ini punya acara quiz Ketik Rex masih ramah Acara gak punya Di klan ya Ketik Rex masih ramah Betul Apakah dulu om Daddy menyukai atau tidak? Nah itu sebenernya Nah iya Lu suka gak dengan acara itu Suka 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 Kenapa? Karena ada dua prinsip Apa? Pertama Selama ramah itu menjadi entertainment boleh Wuih Jangan ramah 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 nasib orang Hidup orang Kalau lu dulu follow Ramah gua gak ada yang ngomongin nasib Lu lah apa Oh itu gak ada yang ngomongin nasib Gak ada Itu kayak ramah bintang Jadi yang ramah bintang biasa Tapi kalau udah buatnya serius Ngomong nanti lu akan nikah umur segini lah Apa itu Tai kucing semuanya Kalau yang gua lakukan pada saat itu Bentuknya entertainment Dan menghasilkan uang yang banyak Banyak sekali tuh om Berarti banyak dong orang Mau Di lama-lama lu Banyak Dan pada saat itu Memang kita ada perhitungan Tanggal lahir apa segala Hitungan-hitungan lama Jangan lu Kalau sekarang kan apa Buka kartu tarot Betul tarot Tarot Yang ngerti elu Yang ngomong elu Ada orangnya om di video Dia suka tarot om Belajar Gimana om Yang ngomong elu Dia tarot Ada berapa banyak Mayor Arcana Minor Arcana 21 Mayor 21 21 Minornya Total poin 78 Minornya Iya Arcana Mayor yang dipakai biasanya Mayor ke 13 apa Yang ngomong elu Yang ngomong elu Sekarang udah libu Sekarang udah libu Gimana itu om Belum Belajar setengah-setengah Tapi mulai kerja Kayak begini Kayak begini Kayak begini Lucu Arti dia buka kartu Orang Sial Sial Yang paling benci gua Kalau orang buka kartu tarot Dibuka Baru lihat Orang lihat Dia lihat Yang baca gini lho Aduh 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 Bener 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 Dia aja bingung Dia itu padahal mikir Ngomong-ngomong apa Berarti itu ada ilmunya juga tarot itu Ada ilmu sebenarnya ada Kartu tarot itu yang menghasilkan kartu-kartu remi zaman sekarang Kartu remi itu ada 52 kartu Bener Itu ada ilmunya 52 52 itu dalam satu tahun 52 apa 52 minggu dalam satu tahun Oke Ada 13 per kartunya Betul 13 pas sebulan dalam satu tahun Oke Ada empat warna di sana Empat kan Empat jenis di sana Empat season dalam satu tahun Itu dalam hitungan tahun semuanya Ada dua warna merah hitam Dua hari pagi dan malam Siang dan malam dalam hari Oke As sampai king itu ada 13 Dikali empat 365 hari Dalam satu tahun Itu hitungan semua Orang-orang sekarang gak ngerti Kukil Dia betul Emang terbaik se-Asia Gua akuin Itu tadi gua ngitung apa Gua gak tau Gua juga ngarang Gua juga ngarang Serius dong Bener Bener Kalau itu bener Itu bener Itu bener Jadi harus tanggung jawab Terhadap seni yang lu lakukan Dan sebagainya harus bertanggung jawab Kalau gak bertanggung jawab ya Lu cuma main-main doang ah Balak kosong Bagus banget Omongan terakhirnya Setiap seni apapun yang lu lakukan Harus bertanggung jawab Betul Harus bertanggung jawab Gua tutup ya Ya Gua nyiptain Teori konsep Di dunia sulap Yang dipakai sama seluruh pesulap Ada Gua ada penghargaan terbesar Dari Amerika satu-satunya di Asia Gua pernah Gua pernah Lagi pertandingan Lagi The Master Ada orang Nyamperin gua Dia main-mainan Punya gua Konsep gua yang nyiptain Yang diakuin dunia Gua tanya Mainannya apa itu Dia gak tau Siapa yang nyiptain Dia gak tau Gua keluarin Makanya setiap kali kalo gua jadi juri Gua tanya begitu ada besar Gua bilang Siapa yang buat Tahun berapa Gak bisa jawab Keluar Karena sama aja anda Tiba-tiba di atas panggung Ngelukis Mona Lisa Tapi gak tau siapa penciptanya Balak kosong Bro tanggung jawab dengan semua yang bikin Tanggung jawab terhadap seni yang anda lakukan Kalo engga anda bukan seniman Anda plagiar Luar biasa Teman-teman tua kreasi akhirnya Bapak ini datang Sudah gelap ya Sudah gelap ini Tung masih ada lampu Makanya gua hias-hias begini Iya bener Terima kasih semuanya yang sudah nonton Ini biasanya gini-gini ada LC nya nih Kebetulan kita belum sewa itu ya Kalo bos mau Ya kita sediain besoknya Terima kasih Sampai bertemu lagi teman-teman tua kreasi Jangan lupa subscribe Like dan share Yes Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Kejar Telahmu Mendapatkan Kejar 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 Kejar